Selamat siang Sobat Kak Sono semua, jumpa lagi bersama saya disini Kak Sono. Jadi hari ini adalah hari pertama orang tua menyaksikan anak-anaknya kembali belajar. Jadi awal tahun pembelajaran, dimana awal tahun pembelajaran ini terasa sangat istimewa karena biasanya adanya itu adalah masa orientasi siswa. Tapi khusus tahun ini dan semoga tidak berlanjut ke tahun depan adalah masa orientasi orang tua. Jadi yang diberikan orientasi adalah orang tua. Kenapa? Karena mayoritas sekolah-sekolah Indonesia saat ini masih melakukan pembelajaran jarak jauh karena pandemi COVID-19. Nah, hari ini saya ingin berbagi tentang rubriknya. Saya kasih nama rubrik ya. Rubrik apa sih? Rubrik IPK. Apa itu IPK? Bukan indeks prestasi kumulatif. Bukan. Tetapi adalah diskusi pengetahuan tentang kehidupan. Di sini saya ingin berdiskusi menjabarkan tentang konsep-konsep kehidupan yang telah saya pelajari dari pengalaman saya di dunia pendidikan sejak tahun 2016 hingga sekarang. Sudah lumayan lama lah. Sekitar 14 tahun. Oke, apa sih topik kita hari ini? Wah, pasti penasaran kan? Oke, topiknya adalah 15 hal yang diajarkan orang tua kaya kepada anaknya. Nah, menarik kan? Jadi selama ini kan pasti penasaran. Ini orang kaya mendidik anaknya bagaimana sih? Nah, di sini saya ingin men-share 15 hal yang diajarkan orang kaya kepada anaknya. Nah, di sini selain saya ambil dari pengalaman, tapi sumber utamanya adalah dari elux.com. Ya, jadi kita punya referensi. Sehingga kalau nanti misalkan ada yang protes, Kak, nggak begitu, Kak, nggak begitu. Oke, kita lihat referensinya mana. Jadi sehingga kita diskusinya bisa lebih sehat, ya. Oke, kita mulai aja. Pertama apa sih? Ada contekannya di bawah sini. Satu. Pemahaman tentang bagaimana uang bekerja. Nah, ini very basic sekali. Sangat dasar sekali. Yaitu orang-orang tua yang kaya ini, itu memberikan pemahaman sedini mungkin kepada anak-anaknya tentang bagaimana uang bekerja. Jadi uang itu apa sih? Bagaimana dia bekerja sih? Ini berbeda sekali. Mungkin yang kita temui di keluarga di mana orang tuanya itu mohon maaf saya katakan miskin. Banyak anak mengasosiasikan uang itu sebagai suatu hal yang buruk. Kenapa? Karena mereka mendengar percakapan tentang uang dari orang tua mereka ketika orang tua mereka tidak memiliki uang. Atau kesulitan dengan uang. Ya, jadi ini berbeda sekali mindset dari awal yang mereka tanamkan. Jadi, orang tua kaya ini mendidik sedini mungkin kepada anak-anaknya tentang bagaimana uang bekerja. Dan saya sendiri mengalami bahwa karena saya dari keluarga bisa dibilang menengah ke bawah, saya sekolah dari S1, S2, dan S3. Saya sama sekali tidak menemukan pemahaman bagaimana uang bekerja. Justru saya banyak tahu tentang bagaimana uang bekerja itu dari para klien saya. Yang kebetulan mereka cukup sangat berada. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah perbedaan antara aset dan liabilitas. Jadi kita sering dengar ini aset, ini liabilitas, ini aset, ini liabilitas. Oke, kita buat simple aja lah definisinya. Aset adalah sesuatu yang menghasilkan penghasilan. Sedangkan liabilitas adalah sesuatu yang menghasilkan pengeluaran. Mudah sekali itu. Jadi, ketika kita beli sesuatu dan isinya adalah pengeluaran, tidak ada pengembalian, maka itu sebenarnya adalah liabilitas. Contoh yang paling mudah adalah rumah. Rumah yang kita tinggali itu aset atau liabilitas. Oke, benar. Itu adalah liabilitas. Karena rumah yang kita tinggali itu menghasilkan pengeluaran. Berbeda dengan rumah yang kita miliki untuk kita kontrakan. Nah, itu adalah aset. Kenapa? kita mendapatkan penghasilan dari rumah tersebut. Ya, jadi, itu yang nomor dua. Yaitu perbedaan antara aset dan liabilitas. Apa yang ketiga? Kita lihat lagi. Bahwa si anak itu tidak bergantung pada apapun. Maksudnya, tidak bergantung pada apapun adalah si anak mengetahui bahwa dia itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. dan apa yang ada sekarang itu bisa hilang seketika apabila tidak dikelola dengan baik. Ya, jadi berbeda sekali dengan yang kita jumpai misalkan di keluarga yang bertolak belakang dari si orang tua kaya tadi. Misalkan saya katakan orang tua yang miskin. Maka mereka seringkali menganggap bahwa karena mereka miskin maka mereka dapat privilege hak istimewa harus diperhatiin dong untuk bisa melakukan perbaikan dalam hidup harus ada yang menolong. Ini berbeda sekali. Orang tua kaya itu mendidik anak-anaknya agar mereka bisa mandiri. Oke, kamu harus bertanggung jawab atas diri kamu sendiri. Karena in the end pada akhirnya kehidupan kamu adalah milik kamu. Ya, jadi nggak boleh bergantung kepada orang lain. Jadi kemandirian malah yang ditekankan. Itu yang tadi nomor tiga. Nomor empat apa? Bagaimana bisa bersosialisasi dengan mudah? Nah, ini paling mudah saya ambil contoh seperti ini. Orang-orang kaya mendidik anak-anaknya sedini mungkin mampu bersosialisasi dengan mudah. Ingat loh, saya ulangi lagi. Sedini mungkin mampu bersosialisasi dengan mudah. Kenapa? Ini saya berikan alasan logisnya. Contoh, jika anak kita misalkan mampu bersosialisasi dengan sangat mudah sejak dini retse usia 4 tahun maka teman-temannya anak-anak sosial dia akan senang bermain dengan dia dengan anak kita. Konsekuensinya apa? Orang tua kawannya itu akan menjaga dan merawat anak kita karena anak kita adalah teman main dari anaknya. Nah, ini juga berpengaruh orang-orang yang mampu bergaul dengan mudah bahkan terhadap orang-orang yang baru dia kenal itu lebih mudah bisa bisa saya katakan lebih mudah mendapatkan rezekinya. Ya, seperti itu. Itu nomor 4. Nah, ini nomor 5 nih. Nomor 5. Nomor 5 adalah berhenti berharap hasil yang instan. Ya, jadi jangan berharap bahwa oh saya bisa kayak mendadak karena ini. Oh enggak. enggak. Enggak seperti itu. Orang-orang tua yang kaya ini tahu bahwa untuk mencapai sesuatu itu butuh proses dan butuh waktu untuk mencapainya. Sehingga cara instan itu mereka hindari. Nah, mereka tahu bahwa itu butuh proses. Enggak mungkin langsung instan. Misalkan saya tidur hari ini besok langsung dapat hasilnya. Atau enggak banyak yang menganggap supaya lebih mudah kaya misalkan oh saya berjudi aja. Benar, tapi ketika saya mungkin kaya gara-gara berjudi begitu punya uangnya bingung juga uangnya itu harus digunakan seperti apa. Akibatnya apa? Cepat kaya cepat juga miskinnya. Ya, seperti itu. Itu adalah yang kelima. Yang kenapa adalah membangun kebiasaan yang dalam jangka panjang memberikan manfaat. Ya, jadi saya ulangi lagi. Membangun kebiasaan yang dalam jangka panjang memberikan manfaat. Contoh, mereka tuh sudah tahu bahwa kalau kebiasaan bangun pagi mereka akan sangat segar lalu makan sarapan yang disiplin terus mandinya disiplin jadi mandinya tuh enggak seperti lama mungkin entah apa yang di kamar mandi atau makannya lama sehingga waktu banyak terbuang yang sebenarnya bisa digunakan untuk hal yang lain. Ya, dan satu kebiasaan yang sederhana dan impact jangka panjangnya jauh adalah kebiasaan membaca. Jadi perhatikan, orang-orang kaya ini mendidik anaknya untuk terbiasa membaca. Baca, baca, baca. Berbeda dengan counterpart-nya yaitu ketika orang tua miskin. Ya, mereka itu sedikit membaca. Nah, sedikit membaca jadi susah mendidik anaknya untuk membaca. Eh, kamu membaca. Ingat ya, seorang anak tidak dididik dengan cara kita ajarkan, tapi meniru dengan apa yang kita lakukan. Jadi ketika si anak itu melihat kita hobi membaca, maka dia akan menirunya. Jadi memang cara terbaik untuk mendidik anak bukan mengajar, tapi memberikan contoh. Ya, jadi ini orang tua yang kaya ini mendidik anaknya untuk membaca. Ya, jelas lah, mayoritas orang tua kaya ini kan bekerja dengan membaca lalu tanda tangan. Seperti itu. Jadi kalau mereka tidak membaca, bagaimana bisa tanda tangan? Ya, berbeda misalkan orang tua, orang tua yang miskin. Mereka terbatas. Biasanya mereka bekerja dengan otot. Ya, bukan membaca tapi dengan otot. Ya, itu nomor enam. Lalu yang nomor tujuh apa? Nah, yang nomor tujuh ini adalah uang itu adalah hal yang positif dan uang adalah alat. Nah, sekali lagi saya ulang. Uang itu adalah hal yang positif dan uang adalah alat. Artinya apa? Uang itu digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Bukan suatu hal yang negatif. Jadi, jangan bilang bahwa ini kalau ada uang semua jadi ada masalah. Enggak, bukan begitu. Uang itu adalah alat. Bagaimana kita mengelola alat tersebut yang menjadi pertanyaan? Itu yang mereka ajarkan kepada anak-anaknya. Berbeda misalkan dengan counterpart. Maaf, saya selalu membandingkan. Supaya ada kontras. Ya, ada kontras itu ada pembeda yang jelas antara orang tua kaya dan tidak kaya. Mungkin saya lebih mudah orang tua miskin. Supaya lebih kontras. Mereka biasa menganggap bahwa uang itu adalah jahat. Ketika uang dianggap jahat, maka orang kaya itu seperti penjahat. Karena dia memiliki banyak uang. Seperti itu. Ya, padahal tidak. Uang itu adalah alat tukar. Alat tukar barang dan jasa. Jadi ketika kita bekerja, kita menghasilkan uang. Lalu hingga satu titik, misalkan kita berusaha, lalu usaha kita sudah mulai jalan, kita membayar orang untuk melakukan aktivitas yang kita lakukan dalam usaha tersebut. Sehingga kita bisa bekerja di bidang lain. Menstak yang lain. Seperti itu ya. Jadi, saya ulangi lagi bahwa uang adalah hal yang positif dan uang itu adalah alat. Ya. Nah, ini nomor delapan nih. Ini agak kontras. Ya. Fokus pada meningkatkan pendapatan dibandingkan fokus pada bagaimana cara berhemat. Jadi, mereka tuh fokusnya mendidik anak mereka adalah bagaimana kamu menghasilkan uang lebih banyak dibandingkan bagaimana kamu berhemat. Kenapa? karena sumber daya tenaga pikiran yang dikeluarkan untuk berhemat itu sama dengan tenaga dan pikiran yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan lebih. Berhemat hingga satu titik itu bisa mentok. Tapi menghasilkan pendapatan itu bisa terus tumbuh dia. Ya, jadi beda sekali. Jadi, kalau dibilang wah berarti orang kayak itu boros. Ya, mungkin bisa dibilang demikian. kenapa? Karena dia fokusnya pada bagaimana menghasilkan pendapatan lebih banyak dibandingkan bagaimana dia untuk berhemat. Ya, itu yang mereka tanamkan kepada anak-anak mereka. Kita lihat lagi nomor sembilan. Pengetahuan dalam jangka panjang itu lebih berharga dibandingkan uang. Nah, ini alasannya juga nih. kenapa saya menemukan banyak orang tua kaya nih rela membayar sangat mahal para pendidik untuk mendidik anak-anak mereka. Karena mereka tahu bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh anak-anak mereka dalam jangka panjang itu lebih berharga dibandingkan uang. Ya, karena uang yang tidak dilengkapi dengan pengetahuan maka uangnya bisa hilang begitu saja. Tapi uang yang dilengkapi dengan pengetahuan maka uangnya yang bisa bekerja untuk dia. Nah, seperti itu. Itu nomor sembilan. Lalu nomor sepuluh. Nomor sepuluh adalah jangan biarkan kita bekerja untuk uang tapi pastikan uang yang bekerja untuk kita. Ini agak beda. Kontras banget. Karena pemahaman yang umum adalah kita itu bekerja untuk menghasilkan uang. Benar. Tapi harusnya untuk jangka panjangnya adalah uang tersebut kita gunakan untuk bekerja demi kita. Nah, seperti itu pemahamannya. Jadi, bukan berarti kita terus bekerja untuk menghasilkan uang. Enggak. Harusnya ada proses transisi dimana kita bekerja 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 menghasilkan uang lalu uang yang kita belikan aset. Nah, aset ini yang nantinya akan bekerja untuk kita. Karena kita nggak mungkin juga bekerja terus-menerus kan. Makin lama kita akan menua, makin lemah, dan kita juga pada saat saya dulu sebelum berkeluarga, saya bisa lebih bebas saja ketika berkeluarga saya butuh waktu lebih untuk bersama keluarga saya. Tentu saya ingin lebih banyak bersama keluarga saya dibandingkan saya mencari uang. Oleh sebab itu, pola pikir seperti ini perlu ditanamkan. mereka orang tua kaya ini tahu bahwa pola pikir bekerja bukan untuk cari uang, tapi biarkan uang bekerja untuk kita itu harus ditanamkan sedini mungkin. Lalu selanjutnya, nomor 11. Menyelesaikan masalah itu adalah tiket yang paling cepat untuk menuju kekayaan. Nah, jadi cara tercepat menjadi orang kaya adalah dengan menyelesaikan masalah. Semakin besar masalah yang diselesaikan, semakin besar reward-nya. Atau bisa juga masalahnya mungkin kecil yang diselesaikan. Tapi yang menerima manfaatnya banyak, itu juga besar reward-nya. Nah, ini yang mereka tanamkan. Artinya apa? Sejak dini si anak dididik untuk bagaimana bisa menghasilkan manfaat. Nah, manfaat apa? Manfaat terhadap masyarakat. Baik, bagaimana menghasilkan manfaat menyelesaikan masalah besar, atau memberikan manfaat yang bisa menyelesaikan masalah kecil, tapi bagi banyak orang. Jadi, itu kata kuncinya. Orang bisa kaya karena mereka itu memberikan manfaat. Ya, jadi jangan dinilai jelek orang kaya itu. Jadi, orang kaya karena dia bisa memberikan manfaat. Ya. Nomor 12. Nomor 12 adalah mereka tuh nggak mau ya, anak-anak mereka menghabiskan waktu yang nggak ada hubungannya dengan kehidupan nyata. saya ulangi lagi nih ya. Jadi, orang tua kaya ini tuh nggak mau anaknya itu menghabiskan waktu untuk kegiatan ataupun apapun itu yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan nyata. Jadi, kalau misalkan contoh, saya belajar pendidikan tinggi untuk apa, gitu kan, pertanyaannya adalah kalau saya lulus dari situ, apakah pekerjaan itu masih ada di pasar atau nggak. Karena sekarang kan banyak. Saya bisa katakan bahwa pendidikan-pendidikan yang sebenarnya secara profesi itu sudah mulai ditinggalkan. Saya bisa katakan gitu. Secara profesi itu sudah mulai ditinggalkan. Jadi, di mana lulusannya itu oversupply dibandingkan permintaan di pasarnya. Salah satu cirinya adalah mismatch. Mismatch itu adalah ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan bidang pekerjaan lulusannya. Karena seharusnya kalau memang lulusan tersebut cocok dengan pasar, pasti diserap cocok dia. Nah, seperti itu. Jadi, ini memang pahit. Maka, itulah mengapa saya sangat berhati-hati sekali memberikan nasihat kepada kawan-kawan semua yang ingin melanjutkan pendidikan bahwa tidak semua jurusan mampu memberikan return kepada kita. walaupun pasti banyak yang nge-debat juga kan di mana-mana kan rejeki apa namanya sudah ditentukan. Benar rejeki sudah ditentukan. Tapi kita jangan lupa kita sudah diberikan otak untuk berpikir. yang ketiga belas. Bagaimana menggunakan utang yang baik dan utang yang buruk? Sebenarnya, bagaimana menggunakan lebih tepatnya adalah membedakan dulu mana utang yang baik dan mana utang yang buruk. yang buruk ditinggalkan, yang baik digunakan. Contoh, saya berutang untuk berwirausaha yang segala sesuatunya saya sudah pelajari, saya ketahui. Lalu setelah berwirausaha, ada return. Nah, return itu saya gunakan untuk membayar utang saya. atau saya berutang untuk membangun let's say kontrakan atau kos-kosan. Dimana setelah kontrakan kos-kosan itu jadi, maka dia bisa membayar utangnya sendiri. Nah, itu juga termasuk utang yang positif. Tapi utang yang negatif banyak. Misalkan kita gunakan kartu kredit untuk barang-barang konsumtif. Misalkan kita beli handphone seharga 20 juta padahal kita hanya pakai untuk WhatsApp, Facebook, atau mungkin Instagram saja untuk berkomunikasi biasa. Sisanya enggak. Ya, bisa dibilang jangan-jangan kita mengeluarkan uang 15 juta kebanyakan dibandingkan fungsinya. Jadi, mereka tuh sangat hati-hati sekali terhadap utang. Jadi, anaknya tuh ditanamkan. Ini utang positif, ini utang negatif. Nah, yang ke-14 adalah ini konsep Pareto. Yaitu mereka menanamkan bahwa 80% hasil banyak berasal dari 20% usaha. Jadi, jangan dibalik. Mungkin berasal bahwa kita berusaha sampai mati-matian ternyata hasilnya segini-segini saja. Enggak. Justru mereka menanamkan pemahaman dimana hasil yang mereka capai paling banyak dihasilkan dari 20% usaha. Itulah mereka selalu belajar. Ya, menuntut anaknya untuk belajar. Bagaimana bekerja yang cerdas? Ya, bukan bekerja keras, tapi bekerja yang cerdas. Sehingga 20% usaha tadi mampu menghasilkan 80% hasil. Ini kami sebutnya konsep Pareto. Bahkan angka ini banyak bisa dibilang cocok juga bahkan untuk industri. Contoh dalam perusahaan. bisa jadi 80% penghasilan itu di-generate oleh hanya 20% orang yang bekerja di situ. Ya. Nah, ini yang terakhir. Yang ke-15. Dan ini sangat bertolak belakang. Orang tua kaya ini mendidik anak mereka untuk meningkatkan harapannya. Ya, jadi bukan untuk udah, kamu jangan berharap ya kan, kita memang begini. Enggak begitu pola pikiran mereka. Papa bisa sampai sini, maka kamu harus bisa lebih tinggi lagi. Nah, jadi mereka itu setting high the goal. Ya, jadi ekspektasi dalam kehidupan mereka itu mereka set setinggi mungkin sehingga apa? Mereka tertantang untuk mencapainya. Ya, jadi berbeda sekali. Bukan ekspektasinya yang kita rendahkan, tapi ekspektasinya yang kita tinggikan. Sehingga terpacu untuk bekerja mencapainya. Nah, oke. Kira-kira itu aja yang bisa saya sharing hari ini tentang 15 hal yang diajarkan oleh orang tua kaya kepada anak-anak mereka. Semoga bermanfaat dan mungkin nanti akan saya sharing lagi hal-hal lain di rubrik IPK. Ya, ingatlah ya, IPK ini bukan indeks prestasi kumulatif, tetapi diskusi pengetahuan tentang kehidupan. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Selamat beraktifitas kembali semuanya. Salam sukses selalu. Bye. Sampai jumpa